Di Quran ini banyak perintah membunuh Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin Kembali lagi ada yang viral di sosial media tentang penistaan agama Dan yang dinistakan kali ini lagi-lagi agama Islam Penista agama ini adalah orang oknum dari agama sebelah Dan sebenarnya penista agama ini bukan orang lama Melainkan orang yang memang sebelumnya sudah pernah melakukan penistaan agama juga di sosial media Bahkan dulu sebelum viralnya saat ini Orang yang disebut dengan Muhammad Kece ini Pernah dilaporkan oleh ormas Islam yang ada di Indonesia sebelumnya Tapi saya juga gak paham kenapa orang ini masih ada di sosial media Dan masih juga melakukan penistaan agama terhadap agama Islam Yang gak jauh beda lah dengan kayak yang namanya dulu yang pernah viral itu Joseph Paul Zhang sampai sekarang juga masih ada di sosial media Dan masih melakukan hal yang sama yaitu berbicara tentang agama Islam seenaknya dia sendiri Teman-teman coba perhatikan di layar itu video saya pada tanggal 8 September tahun 2020 Jadi saya pernah membahas tentang Muhammad Kece Disitu saya mereaksen videonya Muhammad Kece yang berbicara tentang agama Islam Dan disitu dia juga menjelek-jelekan agama Islam Coba langsung aja saya putarkan videonya ya Satu, dua, tiga Orang Indonesia yang habis-habisan jual sawah, jual kebun, jual kambing Untuk berangkat ke Arab Disana cuma cium batu Menjara aswat termasuk kaum-kaum musrikin Saya yang ngalami itu Saya yang ngomong ini fakta Bukan mengada-ngada, bukan menjelekan Memang fakta disana cium batu Silahkan kalau nggak percaya Sendara pada berangkat haji indian 10 tahun, 20 tahun Ya Tapi kan batu apa dulu gitu Udah naik-naik gunung kesana Ya itu videonya guys ya Saya tampilkan sedikit aja Kalau kalian mau nonton Lebih lengkapnya saya kasih linknya di deskripsi Jadi di video tadi itu Muhammad Kece berbicara tentang umat muslim Yang berangkat ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji Itu merupakan hal yang dibodoh-bodohi oleh orang Arab Karena disana sebenarnya Umat muslim cuma menyembah kabah Dan juga mencium batu wajar aswat Dan Muhammad Kece menganggap itu adalah kemusyrikan Video itu seperti yang saya katakan tadi Di tahun 2020 saya reactionnya Jadi sebenarnya sudah sejak lama ya Muhammad Kece ini sudah menistakan agama Islam Teman-teman coba perhatikan lagi di layar Jadi pada tanggal 9 Juni tahun 2021 Saya juga pernah membahas tentang Muhammad Kece Coba saya putarkan aja videonya Kali ini saya akan mereksen video seorang murtadin Yang bernama Muhammad Kece Sesuai berita jejak digital yang ada Bahwa Muhammad Kece ini sebelumnya juga sempat pernah berulah Dan sampai dilaporkan oleh salah satu ormas Islam di Indonesia Mengenai perbuatannya di sosial media Yang mengatakan bahwa sumber doktrinasi Tentang peledakan ataupun terorisme itu Berasal dari kitab kuning Ajaran yang mengajarkan doktrinasi Supaya tidak timbul peledakan dimana-mana lagi Tidak setop itu harus setop pengajaran itu Ini pengajaran kitab kuning ini saudara Ini pengajaran kitab kuning ini saudara Oleh karena itu pemerintah harus mencabut kitab kuning di Menkumham Walaupun sudah dilaporkan tetapi tetap aja ya ada di sosial media Dan ia berulah kembali dan tidak jauh beda dengan Joseph Paul Zhang Oke guys itu videonya Jadi di dalam video itu tadi Muhammad Kece ini menjelaskan bahwa Ajaran doktrinasi tentang terorisme pengeboman itu Ada di kitab kuning Allahuakbar itu benar-benar orang niat banget menistakan agama Islam Dan juga cukup membuat kita terheran-heran ya Sedemikian kuatnya penistaannya Orang ini masih tetap aja berkeliaran Dan masih aja membuat video di sosial media Dan videonya juga sama tentang penistaan Oke coba kita reaction lagi aja Ini video yang baru-baru ini viral di sosial media Muhammad Kece kembali lagi menghina ataupun menistakan agama Islam Langsung aja perhatikan di layar ini saya putarkan videonya Satu, dua, tiga Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Nah disini dia merubah kalimat salamnya umat muslim Seperti yang kalian dengarkan tadi Kita lanjutkan lagi videonya Ya semenjak kapan salamnya umat beragama kristiani seperti itu ya Mereka kan punya salam tersendiri Coba kita percepat aja videonya Karena ini banyak sekali ungkapan-ungkapan penistaannya Kita langsung ke bagian akhir aja Agar durasinya lebih cepat Siapa yang sombong? Tentu orang yang disertai jin Siapa yang disertai jin? Menurut Quran Surah 72 Ayat 19 Namanya Muhammad Allah Akbar Muhammad ini dekat dengan jin Muhammad ini dikromonizing Muhammad ini tidak ada ayatnya dekat dengan Allah Kebenaran ini harus disampaikan Orang yang dekat dengan jin Dibilang dekat dengan Allah Berarti Allahnya jin Astagfirullah Tidak ada ayatnya Muhammad dekat dengan Allah Yo siapa ustad yang biasa bisa menyanggah Muhammad kece Yo siapa ustad yang bisa menampilkan bahwa Muhammad dekat dengan Allah Di Quran ini banyak perintah membunuh Astagfirullah Karena saya tahu Islam akan membawa manusia ke neraka sebanyak mungkin Oke guys cukup itu videonya Karena semakin panjang videonya berjalan Tampaknya akan membuat kita semakin geram dengan Muhammad kece ini Saya hanya ingin menyampaikan kembali bahwa Semboyan negara kita adalah Bineka Tunggal Ika Walaupun berbeda-beda tetap bersatu Kita berbeda bangsa Berbeda agama bahkan Berbeda negara Tapi kita tetap satu saudara Yaitu saudara sebangsa dan setanah air Jangan cuma karena oknum-oknum semacam ini Ya Muhammad kece ini maksud saya Lalu kita menjadi perang saudara Lalu kita menjadi seakan-akan musuh antar umat beragama Saya sangat yakin di ajaran agama kalian itu Tidak ada ajaran untuk menghujat agama orang lain Dan juga di ajaran agama Islam tentunya Kita dilarang mengolok-olok Tuhannya umat lain Karena kalau kita sebagai umat muslim Mengolok-olok Tuhannya umat lain Dihawatirkan akan dibalas lebih parah lagi Kalau di dalam ajaran agama Islam Dalil dilarang mengolok-olok sesembahan Umat beragama lain Itu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-An'am Ayat 108 Dan juga ayat yang sangat populer sekali Di Al-Quran adalah Lakum dinukum waliyadin Bagimu agamamu dan bagiku agamaku Jadi saya ingatkan kembali lagi Kepada muslim maupun non-muslim Tenang jangan emosi dengan hal-hal semacam ini Ya kita serahkan aja kepada pihak kepolisian Yang akan memberikan efek jerah Kepada oknum-oknum penistaan agama Semacam ini Oke salam damai untuk semua umat beragama Cukup sekian video kali ini Masih akan ada banyak lagi video lainnya Yang akan saya upload di channel ini Klik tombol subscribe di bawah Dan klik juga loncengnya sebagai notifikasi Agar ketika saya mengupload video terbaru Kalian mendapatkan pemberitahuan Jika kalian sudah klik tombol subscribe-nya Kita akan bertemu lagi Tetap di channel Dodi Seyfri Adi Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!